Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala sahbihi wa mawala asyadu ala ilahi lallahu wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi srah risaduri wa yasirli amri wa hul uqdatan ngerisani fahuqolli rabba nazidna ilma wa rizukuna fahma birohmatika iya arhamma rohimin amin ya Allah ya Allah ya ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan ya pengennya sih selesai ternyata gak selesai juga ya Masya Allah Alhamdulillah tadi malam kita udah sampai di ngasih ada evaluasi deh langsung aja ya sampai di pembahasan makna bacaan sebahana rebil a'la ya betul gak ya bu pada ini tadi malam hadir gak tadi malam hadir gak tadi malam bunuh si ibu dateng gak hadir gak tadi malam ibu hadir hadir cuman itu we eee eee pak cukup ini ada mbak wahyu kurniasi misalnya saya baru lihat nih namanya apa kemarin kemarin juga hadir ya saya kalau gak zoom tuh gak fokus ke nama-nama juga ya misalnya Allah Alhamdulillah ya nah kita langsung masuk ke berarti apa duduk ya duduk di antara dua setujud nah afwan ustazah itu di FB apa ya namanya ya pembuktian cinta saya kok lain ya pembuktian cintanya ada di itu apa yang punyanya Ustaz Reza Randy pembuktian cinta juga soalnya dia gitu iya belum PPA sih ya mungkin itu filmnya film pembuktian cinta kali coba pembuktian cinta di search aja nanti keluar kok ada pembuktian cinta ya di lihat aja situ ada banyak poster-poster saya di dalamnya itu biasanya ada beberapa pilihan muncul belum berteman ya gak tau nanti kalau belum berteman bisa share ulang gak ya live streamingnya ya mungkin kalau gak bisa apa-apa nanti lagi ya bu ini mbak Nersi soalnya saya juga gak ngerti gimana caranya itu style ya di teknis-teknis itu ya baik Alhamdulillah kita masuk sekarang kepada duduk di antara dua setujud ya teman-teman secara gerakan ya makna dari sujud ini eh duduk di antara dua setujud ini adalah cerminan hidup dalam kesederhanaan ya duduk di antara dua setujud itu menunjukkan kita itu tawadu dari sisi kita gak mau berlebihan ya sederhana aja sehingga duduknya juga kan cara duduknya sederhana bukan cara duduk dimana sih kalau orang kalau orang sombong ya duduk orang yang mungkin orang kaya gitu ya yang sambil dengan kekayaannya sambil sombong itu duduknya tentu beda caranya tapi duduk orang yang apa namanya dia punya sifat yang apa namanya ibaratnya kalau selalu itu bilangnya atitudenya baik gitu ya bagus nah biasanya duduknya memang duduk yang sangat sederhana ya dia punya kesopanan kesantunan ini mencerminkan itu jadi mencerminkan ketawaduan karena orang kawadu itu salah satunya apa tidak berlebihan ya dalam berpakaian dalam perhiasan makanan minuman memang hidupnya kesederhana ya dan kesederhana itulah ketawaduan itulah adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang muh seorang hamba ya dan kita udah bahas tentang ketawaduan itu sendiri semoga teman-teman ya sering-sering aja merujahi ya karena itu bakal banget agar kita dimudahkan mempraktekkan ya ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita bahkan kita dimudahkan dalam ketika Allah itu memanggil kita ya dalam proses se-alat maut kita kita butuh banget taufik dari Allah dan satu-satunya cara mendapatkan taufik itu adalah dengan ketawaduan nah jadi duduk di antara dua sujud pun ini mengajarkan kita ketawaduan kesederhanaan sehingga teman-teman sambil dahiati ya kita ingat-ingat ya pas kita lagi duduk duduk ya sedikit sujud itu duduk di antara dua sujud jadi sudah khusus dalam gerakannya sambil kita bayangkan hidup kita selama ini bagaimana berlebihan atau sudah cukup sederhana gitu ya nah karena yang di berlebihan itu begini teman-teman emang beda dengan kan berlebihan itu lebih ke sikap hidup ya beda antara orang memang kalau berikan harta banyak tapi kan ada dia sederhana aja hidupnya gitu ya tapi ada yang hartanya gak banyak dia berlebihan gitu pengen mewah makanya jangan silau kan dikatakan gitu ya kalau sekarang di jalan tuh apalagi mudiknya liat-liat mobil terbaru mewah-mewah semua gitu ya rumah makan mewah-mewah juga penuh ini tuh katanya krismon kok gak kerasa ya jangan silau biasanya mereka pake banyaknya itu pake kartu kredit ngutangkan gitu ya gitu ya jadi jangan silau nah tapi seperti itu nah karena memang kita hidup dalam sistem kapitalis yang mereka tuh sistem itu mendorong manusia tuh untuk selalu eksis eksis penampilan fisik luar gitu di hadapan manusia lainnya sehingga lahirlah sikap-sikap hidup yang hedonis ya hedonis itu cinta dunia senang hura-hura senang berlebihan begitu-gitu ya jadi gak aneh juga kalau anak-anak usia remaja tuh ya karena udah terpapar ide ini kapitalisme itu akhirnya mereka menjual dirinya demi bisa ke salon menjual dirinya bisa beli baju baru ya yang tren terkini dan seterusnya tapi itulah teman-teman ya sehingga memang sholat ini mengajarkan kita agar kita tuh gak kebawah arus ya gak kebawah zaman ya tetaplah sederhan kan kalau prinsip orang sekarang tuh kayak atau kata meminjam kalimat ini pakai guru saya salah satu guru saya kata beliau ya orang sekarang itu kan ini sering latah gitu ya latah ngikutin zaman tanpa berpikir gitu intinya seperti itu tapi beliau mengambil kalimat begini ya ibaratnya kata beliau tuh kalau ini tuh kan zaman edan katanya gitu ya jadi kalau gak ikut edan ya rugi kan gitu katanya ya nah padahal ya seolah ya karena kita lihat secara umum masyarakat tuh begitu tren apa ngikut trennya mau baik mau buruk ya ngikut aja gitu ya tanpa ada filter nah sholat ini sebetulnya untuk filter kita kalau kita paham apa makna bacaan sholat kita itu salah satunya termasuk makna gerakan sholat ya ini mengajarkan ketawaduan eh iya betul ketawaduan dalam ini adalah kesederhanan dalam hidup nah lalu apa teman-teman nah disinilah kalau dikatakan oleh salah satu guru saya ini beliau juga guru guru sholat husus saya gitu ya kata beliau ingin hadis ini inti dari berkumpulnya doa-doa kita yang dikatakan minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan sabar nah minta tolongnya dimana ini intinya itu diduk antar dua sujud ini gitu ya disini ya itu apa kita menyampaikan delapan permintaan kepada Allah ya jadi kalau kemarin ya sebelumnya kita bahas bagaimana bacaan al-fatihah ternyata terbagi dua ada pujian ada permintaan ada pernyataan juga ya iya karena na'budu itu pernyataan lalu bagian dengan bacaan ruku ruku itu itu bentuknya pujian ya kemudian sami Allah ya itu adalah bentuk pujian juga ya kemudian segala pujian nah itu juga bentuk pujian lalu ketika sujud apa itu juga bentuk pujian dari kepada Allah nah diaduk antar dua sujud ini itu betul-betul isinya dari depan sampai belakang itu adalah bentuknya adalah permintaan ya nah kita coba bahas ya jadi teman-teman karena duduknya sendiri itu menunjukkan kepada kesederhanaan jadi ketika kita meminta mintalah dengan hati yang penuh ketawakanan jadi gak ngontak ya kita memang punya keinginan tapi kita tidak menjadikan keinginan tadi itu sebagai ilah kita ya maksudnya gimana tidak menjadikan keinginan tadi sebagai sumber kebahagiaan kalau tercapai saya bahagia kalau gak tercapai saya sedih bukan ya jangan-jangan sumber kebahagiaan kita memang pengen banget nah tapi ada perpasrahnya kepada Allah karena kita tetap dalam kesederhanaan kita ya kalau itu baik untuk kita Allah akan beri kalau enggak ya sudah gak apa-apa ya nah begitu teman-teman apa doanya yang diminta Reb Big Firly yang pertama yang dipanggil adalah kata Rob ya teman-teman kembali Rob itu berarti apa dia itu maha pencipta ya kemudian pemili pengatur pemelihara ya Allah yang mengatur juga mana hamba-hamba yang diampuni mana yang tidak ya maka sangat baik ya sangat cocok banget gitu pas kita awali doa tadi dengan menyebut kata Rob ya Rob Big Firly Rob Big Firly ya teman-teman sebisa mungkin betulkan makhluk mahtodosnya ya karena kembali ya saya sampaikan Al-Quran itu musizatnya di kata-kata jadi jangan sampai salah mengucapkannya nanti gak dapat musizatnya kebarukannya gitu ya Rob Big Firly ya Allah hampuni aku ya nah dimulai disini lah teman-teman terus kalau yang sebelum-sebutnya doanya itu Pak Rob nah nah terus ya nah duduk antara dua sedikit mulai kita lakak pada diri sendiri fokusnya Rob Big Firly bukan Rob Big Firulana bukan lagi ya teman-teman ya tapi Rob Big Firly mama fokus kepada diri kita sendiri khusus di duduk antara dua sedikit mama ini makanya inti dari permintaan kita yang banyak itu disini ya momen meminta nah teman-teman pertanyaannya begini kalau teman-teman meminta sesuatu kepada seseorang sama anak saja minta delapan permintaan misalnya dari mulai cuci tiring nyapu minta apa lagi teman-teman cuma delapan kira-kira apa lagi jagain adik ngejemur ngeterika misalnya ya minta tolong minta tolong sama anak kita tiga lagi apa nirem bunga nirem bunga belanja 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 warung masak misalnya gitu ya coba teman-teman kira-kira kita mintanya sama anak gimana gaya bicaranya bahasanya gimana nah tolong ya cuci piring cuci baju nyaterika jemur ke warung gitu atau gimana atau menata setengah merintah sih ya atau setengah merintah tolong ya tapi tolongnya itu penegasannya adalah bentuk perintah kan kalau kalau minta tolong itu terserah orangnya dong mau tolongnya atau enggak tapi mungkin lebih ke bentuk perintah coba tapi kira-kira pada anak gimana dijelasin enggak satu-satu pelan-pelan enggak kita ngomongin cepat apa pelan-pelan ya kalaupun cepat kita akan memastikan dia tuh ngedenger pasti jelas apa permintaannya kan gitu ya tolong ini jemur ini gini gini bunda nih bubur-burbur kata ini jemur nyaterika ini ini tapi kan kita ada jelasnya gitu ya nah selama ini teman-teman kita minta kepada Allah gimana caranya lakukan permintaan ya minta ampun rebik firli warhamni minta dicintai oleh Allah dikasih rahmat kita udah bahas tentang rahmat wajburni minta di ditutup aib-aibnya ditutup keburukannya warfa'ni minta diangkat derajatnya warzuqni diberikan rujuki warzuqni wahdini diberikan petunjuk wa afini diberikan kesehatan nah teman-teman afini itu adalah kesehatan kesehatan afiat kita sedang gitu ya afiat itu lebih kesehatan pikiran jiwa akhirnya kemudian wa afu'ani maafkan aku teman-teman selama ini kita minta 8 permintaan sama Allah gimana caranya rebik firli yang wa afu'ani gitu ya gak jelas tiba-tiba wa afu'ani aja itu pada meminta kepada Allah yang maha besar Allah yang maha agung bagaimana kepada ya ibaratnya kita mau ketemu sama seseorang yang kita agungkan aja kita hormatikan gak berani minta itu pasti pelantan misalnya ya kita ada perlu mengutang nih coba teman-teman mengutang sama orang kaya kan sama orang kaya tentu maksudnya ngutang sama orang kita anggap miskin ya kaya tuh minimal lebih dari kita lah kita pikir penghasilannya apalagi kalau itu misalnya dia seorang apa namanya itu orang yang kaya banget lah juragan gitu ya kira-kira kita datang ke rumah juragan gimana pasti begini ya aku orang lebih begini permisi juragan maaf ya siang-siang gini mengganggu maaf minta maaf dulu gak minta maaf dulu maaf kalau mengganggu maaf ya terus apa terima kasih sudah mau apa mau menyediakan waktu menyediakan waktu gitu ya terima kasih berarti apa bersyukur dulu ya terus apa mungkin kita akan puji anaknya dulu masya Allah ya saya udah lama gak ketemu juragan ternyata juragan anak udah besar-besar cantik-cantik masya Allah sehat-sehat juragan ya barok Allah misalnya gitu ya dipuji dulu anaknya biasanya basah-basih dulu gitu nah terus apa baru kita minta sesuatu gitu ya kadang-kadang muter-muter dulu gitu nah ini kepada Allah gimana selama ini lebih beri warah wajib beri wafah 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 nih gak jelas juga kita tuh gak ngerti juga kita ngomong apa stafirullah nah makanya kalau ada doa itu teman-teman begitu minta maaf dulu kepada Allah istighfar dulu ini juga kan terlebih firli kemudian apa kita hamdallah puji Allah dulu kan gitu ya kalau kita mau ini larut puji kekasihnya maka disenakan bersalawat kalau mau berdoa ya pasti itu kita aja kalau tuan rumah ya ada teman kita datang terus dia puji-puji anak kita senang banget gitu ya ya secara umum manusia itu senanglah dipuji gitu ya mudah-mudahan gak masuk ke sombong ya tapi ya kita ada batasan yang udah inilah belajar tapi secara secara naluri manusia itu senang ketika ada memuji apalagi Allah dan memang Allah yang meminta gitu ya karena itu cocok banget kalau kita sematkan kepada Allah pujian tadi nah pujilah kekasihnya dan itu memang Allah yang meminta doa kita itu terhambat kalau kita tidak awali dengan solawat kan seperti itu nah bayangkan bayangkan selama ini adab kita meminta kepada Allah ya hmm wafu'ani udah gak jelas bahkan saya suka mendapati karena sering begitu dari kecil bertahun-tahun puluhan tahun seperti itu pas diajak pelan-pelan malah lupa habis warhamni apa ya saking sering sangat cepatnya biasanya gitu karena gak terbiasa pelan-pelan itu ternyata butuh effort yang luar biasa karena gak terbiasa pelan itu jadi malah lupa apa bacaannya nah itu teman-teman jadi kita perlu mengatih kembali dan gimana kalau kita itu meminta kepada Allah tentu dengan ekspresi ingat ya pikirkan nah kita kan meminta sesuatu nih minta apa minta ampunan berarti apa yang dipikirkan dosa-dosa kita dosanya seperti apa kalau kita kemarin udah belajar tentang waduh ya ada dosa mungkin dosanya Abu Jahal kita punya kayak Abu Jahal ya rasanya apa merasa lebih baik kaumnya ya dibandingkan kaum Muhammad gengsian kemudian merasa pendapatnya lebih baik ya nenek agama-nenek yang terbaik dibandingkan agamanya Muhammad ya merasa pendapat kita lebih baik dibandingkan pendapat orang lain itu kan sifat-sifat seperti Abu Jahal mungkin kita punya sifat seperti iblis ya ujuk ya gak mau taat juga kepada Allah meninggikan diri kepada Allah kita juga punya sifat korun fir'aun ya itu kan kita bahas nah itu kan rasa-rasa besar semua teman-teman kita juga punya sifat musrik ya maka bayangkan lalu kita ekspresikan ekspresikan betul-betul ya rasakan dulu pikirkan rasakan kita punya dosa yang begitu banyak rasakan menyesal yang besar kepada Allah lalu kita sampaikan dengan ekspresi apa ekspresinya ketawa apa nangis nangis bahkan kata Rasulullah kalau gak bisa nangis gimana pura-pura nangis pura-pura nangis apa ekspresikan dengan ekspresi menangis walaupun kita belum keluar air mata ya Allah gitu teman-teman kalau sulit apa pak kata Rasulullah seperti itu nah kemudian minta ampunan dan teman-teman harus optimis harus optimis bahwa ampunan kita bahwa dosa kita itu akan diampuni ya Allah yang otomatis diampuni banyak banget memang tapi memang ada teman-teman sebetulnya dosa-dosa yang dalam selet Islam itu ya harusnya itu bukan diistighfarin saja tapi dia harus akan terampuni dengan dihukumnya di dunia ya seperti misalnya ada tuh di jamannya Rasulullah ya ada yang ngaku berzina padahal gak ketahuan kalau dia gak ngaku juga ya namanya berzina kan pasti sembunyi-sembunyi dong ya dia ngaku berzina ah masa kalau bahasa kita sekarang Rasulullah kamu memastikan dulu ya Rasulullah gak bilang yaudah kalau gitu kamu bertobat aja enggak ya tapi waktu ini datang kepada Rasulullah karena tahu dia masih punya keimanan karena dia tahu ada hukuman-hukuman yang Allah berikan di dunia timpakan dunia untuk menghapus dosa-dosa dosa-dosa apa dosa dia zinah itu tadi ya dia lebih memilih datangi Rasulullah untuk dihukumi di dunia daripada dihukumi di akhir oleh Allah SWT Rasulullah gak bilang gini yaudah cukup cukup tobat aja Allah itu memahap menerima tobat Rasulullah gak bilang gitu tapi akhirnya ternyata apa ternyata dia hamil oh hamil kata Rasulullah kalau begitu pulang dulu nanti kamu melahirkan baru-baru lagi nanti akan dirajam habis melahirkan kan gitu ya terus datang lagi itu terus lah susui dulu sampai dua tahun baru datang lagi berarti ada waktu sekitar dua tahun lebih ya teman-teman sebetulnya dia punya kesempatan loh meragukan diri bener ya nanti kan dirajam karena dia orang-orang menikah jadi hukumannya dirajam dalam Islam itu ini belum menikah kan dicampuk seratus kali tapi karena masih ada keimanan daripada saya di akhirat dihukumi nyamanin dunia dan ketika dia sebetulnya dia punya pulang untuk kabur ya misalnya jadi ragu ah nanti sakit loh udah coba tobat doang aja dah saya gak datang lagi kepada Rasulullah nah tobat aja kabur aja dari Rasulullah tapi gak dia datang terus dan ketika dia datang Rasulullah gak bilang gini ternyata kamu beneran ya tobat ya mau mati datang lagi datang lagi sudah lah sudah cukup saya kira Allah akan mengampuni dosa-dosamu tapi enggak tetap Rasulullah seolah-olah tegakkan hukuman itu ya dirajam dan setelah dirajam dikatakan oleh Rasulullah dia sedang dimandikan oleh bidadari di surga ya seolah gitu jadi karena memang Allah mau pengampuni dosa tapi bisa saja ada juga dosa yang tidak Allah ampuni bisa saja ya dan Allah berkenan menghapusnya dengan nanti di akhirat bisa saja seperti itu karena itu hak prerogatifnya Allah yang mengampuni atau tidak dan tentu ketika Allah belum mengampuni ada yang salahnya siapa salah kita apa salah Allah tentu kita yang salah kenapa gak diampuni ya nah jadi berdasarkan itu salah satu ini dan kemudian memang syariat itu memang menyampaikan kepada kita-kita itu harus dihukumi ya di dunia sebagai bentuk penghapusan dosa banyak ya tidak hanya masalah zina semua dosa-dosa itu sebetulnya banyak bisa setiap dosa apapun itu lebih baik kita milihnya dihukum di dunia aja teman-teman ya misalnya dosa ngintip ada dosa tidak sholat ada hukumannya bagaimana dalam islam itu ya dan ini sebetulnya apa hukuman di dunia ini yang diterapkan ketika ada orang yang membuat dosa ya jari mah kejahatan kejahatan itu ya dosa lah pokoknya itu jadi efek jera teman-teman kayak sekarang kenapa makin banyak orang-orang jahat pembunuhan itu kayak nyamuk manusia itu dibunuh itu ya bunuhnya nyamuk mah enak sih sebetulnya masih lebih manusiawi karena sekali tepuk langsung mati nah ini disiksa dulu di rudapaksa dulu sampai ada wanita yang saya kemarin baca itu ya sampai 500 laki-laki seorang wanita sampai sama 500 laki-laki diperkosanya sampai dia mati matinya juga di semen Allah ya coba kan itu gak ada efek jera yang berzinah dibiarin dan seterusnya ya saya membaca di dimana ya ada kalau gak salah di bulu kumba ya di daerah mana tuh itu tuh baru penerapan ada perda syariah tapi masalahnya ini saja penghilangan miras ternyata setelah miras dihilangkan itu tingkat kejahatan itu menurunnya sangat drastis disana itu ya baru syariat yang diterapkan secara ber satu doang itu masalah miras gitu ya bagaimana kalau syariat diterapkan dengan sempurna termasuk kayak di Aceh di Aceh itu kan ada hukum cambuk ya walaupun belum sesuai syariat sih sebetulnya gitu ya di Aceh itu kan kalau syariatnya cambuknya satu sekali kalau saya itu pernah lihat itu cambuknya cuma 8 kali apa berapa gitu ya untuk kasus apa kasus apa jadi setengah hati sebetulnya ya jadi bisa jadi ya gak dihapus dosanya karena caranya belum sesuai hitungan cambuknya belum tapi yang terjadi apa kalau gak salah di tahun pertama saja penerapan itu ya kalau gak salah nih saya lupa datanya tapi yang saya ingat aja itu menurunkan tingkat tingkat kejahatan itu sampai 300% di tahun pertama adanya pada syariat itu itu belum kahfah loh cuma segerintir syariat islam yang diterapkan bagaimana keterapkan syariat kahfah itu pernah terjadi islam itu terapkan syariat kahfah selama 13 abad sejak rasulullah itu hijrah di madinah teman-teman beliau disana menjadi kepala negara dan menerapkan islam syariat kahfah setiap ayat turun diterapkan di dalam urusan hidup bermasyarakat dan bernegara sampai rasulullah selamat apa digantikan al-hurafa rosidin disana mereka juga beliau-beliau ini menerapkan islam secara kahfah mereka menggandikan rasulullah menjadi kepala negara menjadi seorang khalifah khalifah itu sebutan apa bagi negara republik atau negara sultan kerajaan atau apa bukan khalifah itu adalah pemimpin sebutan pemimpin bagi negara yang sebut sebagai negaranya khilafah itu ajaran islam teman-teman itu saliat islam khilafah itu tapi sekarang itu kan sedang di ini ya mencoba diposisikan negatif khilafah itu ya seolah khilafah sama dengan teroris kan gitu ya memang banyak yang tidak suka setan-setan dari kalangan manusia itu ya kalau saliat islam terapkan tapi ketika islam terapkan secara sempurna teman-teman masya Allah Afrika yang kita kenal sekarang itu busung laparnya banyak dulu Afrika sudah masuk ke dalam khilafah ketika Umar bin Khotob itu jadi khalifah bergabung menjadi negara yang satu dipimpin oleh saliat islam dan kepemimpinannya oleh seorang khalifah itu Afrika saat itu menjadi sumber pangan dunia teman-teman bahkan ketika jazirah Arab itu pacaklik Afrika yang nyirimkan pangan bentuan pangannya itu dengan unta yang panjang untanya itu barisannya barisan di depannya sudah sampai di Saudi ya di Arab jazirah Arab unta barisan belakang masih ada di Afrika saya pernah searching kalau tidak salah seribu kilometer kurang lebih jarak antara Afrika dengan jazirah Arab sumber pangan dunia ketika apa semua bisa menerapkan termasuk masalah pertaniannya cara islam bagaimana mengelola ekonomi negara dengan cara islam bagaimana jadi nah ketika khilafah dihancurkan 1924 oleh Mustafa Kemal Atatuk dan sekutunya padahal dulu Indonesia juga sudah masuk ke wilayah khilafah buktinya apa Indonesia itu punya para wali wali sawah para wali itu dalam Islam sepertinya setingkat gubernur gubernur dalam struktur pemerintahan kehilafahan nah makanya wali sawah itu tidak ada orang Indonesia tapi orang timur tengah yang diutus oleh khilafah untuk menjadi gubernur di Indonesia menerapkan islam serakafah di Indonesia cuma sejarahnya dihapus jadi kalau pas kita belajar sejarah Indonesia dari masa kerajaan tiba-tiba langsung penjejahan Belanda masa kaya khilafahnya tidak ada karena memang mereka orang kafir itu ketika khilafah dihancurkan mereka tidak ingin khilafah itu bangkit lagi sehingga sejarah itu dihilangkan bahkan si Mustafa Kemal itu dianggapnya sebagai pahlawan di Turki itu dianggap pahlawan dibulak-balikkan fakta itu sejarah itu jadi intinya apa teman-teman ketika islam terapkan itu memang kedamaian kebahagiaan ketenteraan semua akan didapati nah jadi kembali ya tadi dosa kita itu banyak kepada Allah maka memang tidak cukup dosa kita itu dengan istighfar saja ada yang perlu dihapus dengan tadi ya hukuman-hukuman di dunia cuma kan memang hukumnya itu harus instansi yang sah yaitu negara kita gak bisa menakim sendiri ada tetangga zinah kita rajam aja yuk yang di penjara siapa nanti yang merajam karena ada proseduralnya ya teman-teman hukuman islam itu terapkan ada proseduralnya dan hukuman itu adalah cara terakhir ketika menerapkan syariat karena cara yang pertama itu dan yang utama adalah apa terapkan syariat yang lain dulu salit yang lain itu adalah sebetulnya untuk pencegahan teman-teman cegah dulu perzinahannya jangan langsung main main rajam tapi aspek-aspek yang bisa melahirkan perzinahan tidak dilarang cegah dulu larang dulu dari mulai apa harus menutup aurat ya itu kan rangsangan dari sana dari aurat salah satunya tidak boleh keluar tidak boleh ikhtar itu ditegakkan dulu hukum-hukum itu termasuk jangan langsung menghukum si pencuri kenapa dia mencuri pasti faktor ekonomi maka stabilkan dulu ekonomi pakai cara ekonomi islam yang basisnya anti riba riba itu membuat memang masyarakat kaya makin kaya miskin makin miskin nah itu teman-teman jadi terapkan bersyariat islam sebagai pencegahan sejahterakan dulu masyarakat dengan syariat islam baru kalau dari sejahterakan masih melanggar juga itu namanya sembuh terlalu baru dihukum maka kalau diajai itu mohon maaf saya kurang kita tidak sependapat sepakat untuk menerapkan perdasarnya sepotong-potong begitu berzinahnya dihukum juga setengah-setengah hukumannya gitu ya langsung selesai syariat tapi rangsangan persyirahannya tidak di ya karena memang harus syariat islam terhadapkan syarakah dulu baru kalau ada pelanggaran disjahterakan dulu ibaratnya ya negara apa masyarakatnya disjahterakan dulu disjahterakan dengan syariat dibikin solih dengan syariat maka kalau pelanggaran baru dihukum makanya ketika hilafat tegak itu teman-teman selama 14 abad ya Eropa udah masuk juga ke dalam hilafat jadi kita dulu satu negara sama Palestina dengan satu negara dengan Arab Saudi satu negara semua kita satu negara ya satu pemimpin nah itu hidupnya damai banget sejahtera banget ya tadi Afrika tuh seperti itu sampai ada catatan loh 900 tahun di antara 14 abad tadi hanya terjadi 200 kasus kejahatan di seluruh dunia islam di 23 dunia tadi selama 9 abad berarti 900 tahun ya hanya terjadi 200 kasus kejahatan coba berarti pertahunnya 0,0 sekian hampir tidak ada kejahatan sama sekali dan kejahatan dalam islam itu belum tentu jahatnya itu mencuri membunuh bukan mungkin kejahatannya itu membuka aurat terlihat auratnya yang gitu-gitu bentuknya itu jarimah juga kejahatan dalam islam itu karena memang syariat diterapkan nah jadi teman-teman semoga kita punya azamnya dalam hati kita untuk memang kita berupaya bersama-sama membahu-membahu agar islam itu bisa terapkan secara sempurna dengan apa sampaikan aja kayak gini saya sampaikan teman-teman kita wajib terapkan islam secara kafah nanti ketemu apa sampaikan-sampaikan semoga itu nyampe kepada orang-orang yang sekarang ini menguasai Indonesia atau negeri kemuslimin semoga mereka tercerahkan gitu ya dengan dakwah kita dengan nasihat-nasihat kita seperti itu dan itu salah satu bentuk kita realisasi dari permohonan ampun kepada Allah ya jadi kalau kita permohon ampun kepada Allah buktikan ketika dirosolat apa cegahlah kita dari perbuatan keji dan mungkar termasuk kita mencegah orang lain berbuat keji dan mungkar karena kalau orang lain bikin keji dan mungkar orang lain kita bisa jadi diikutan dia buka aurat kita kan jadi dosa yang melihatnya nah itu berarti apa bentuk tabat kita adalah kita bentuk-bentuk menjaga diri dan lingkungan kita agar tidak merangsang kita untuk bermaksiat lagi kita cari sirkel yang baik atau kita menjadi sirkel baik untuk orang lain jadi yang tidak baik jangan ditinggalkan otomatis atau kita punya amunisi dulu kita berusaha punya apa namanya itu iman yang lebih kuat lagi baru kita datangin orang-orang tadi sehingga kita bisa menebar kebaikan rahmat bagi mereka jadi tidak ada tabat yang sesungguhnya tanpa diiringi oleh amal soleh tanpa diiringi oleh perbaikan diri jadi kalau minta ampun sama Allah perbaiki diri di luar salat ya kalau mau diampuni jadi tidak jatuh lagi ke lubang yang sama kalau pun jatuh teman-teman tidak seterperosok terperosok yang sebelumnya kalau kemarin ibaratnya lubangnya itu sampai kita badan kita itu ke apa namanya ke rendam semua di lubang itu kalau besok kita jatuh lagi mungkin cuma kaki kita aja sebelah kanan yang jatuh jadi tidak perlu dalam begitu teman-teman jadi ada perbaikan terus meningkat ya buktikan istighfarnya di luar salat jadi kalau juga melihat oh ini sungguh-sungguh ini layak diampuni beda dengan orang yang istighfar tapi tidak berubah dia lalai ya maka karena Iska tidak mengerti juga salatnya cuma asapirah asapirah kan gitu ya gak ngerti kita sedang bertobat kepada Allah maka di luar salat dia abah ilangi dia gak ada muhasabah saya dosa yang mana jadi memang adanya ketika kita berbicara kepada Allah tadi pikirkan dulu pikirkan dosa yang mana kalau perlu kita rinci dosanya ya maksudnya begini ya Allah ampuni mata ini sebut ini dosa mata satu-satu ampuni ya Allah udah pernah melototin orang merendahkan orang mata ini melecehkan orang lain hasad mata ini ya Allah ya matanya juga kadang memandang dengan kejam macam-macam ya Allah memandangi aurat yang porno-porno ya Allah mohon ampun astagfirullah robbig firly gitu ya boleh teman-teman diulang-ulang robbig firly kalau mau karena mungkin waktunya agak lah sebentar ya pertama mungkin bayangkan tubuh kita robbig firly ampuni ya Allah dasar dari tubuh ini semuanya ya Allah mata telinga gitu kan ya robbig firly lagi ampuni dosa yang ada di pikiran ini ya Allah banyak pikiran yang masih sesaat yang gak bagus yang masih melanggar perintah-perintah mau bertelak belakang dengan pemikiran-pemikiran dan Islam ampuni ya Allah lalu apa robbig firly lagi ya Allah ampuni apa yang ada isi dalam hati hati saya banyak ketoran-ketoran jiwa entah itu kepadamu ya Allah kena hamba kufur nikmat hamba musrik hamba munaf itu kan ketoran jiwanya berarti banyak dan ketoran jiwa kepada manusia lainnya nyimpan kesel kecewa dendam mohon ampun kepada Allah atas tiga hal itu minimal fisik kita pikiran dan hati kita mohon ampun robbig firly cintai aku ya Allah karena hanya engkau yang bisa memberikan ampunan cintai aku ya Allah cintai aku ya Allah nah dan teman-teman bersiap diri kalau memang pengen dicintai Allah karena bentuk cinta Allah itu kadangkala bukan ya Allah aku susah makan cintai aku ya Allah justru bentuk cinta Allah kadangkala makin dibikin susah makan kita tuh gak pernah tahu bentuknya gimana siapa aja pokoknya ya apapun Alhamdulillah kuru khoyar semuanya dalam baik bentuk cinta Allah itu ya kasih sayang Allah karena bisa bermacam-macam ya teman-teman kadangkala sakit ternyata ditambah komplikasi ke sakitnya gitu ya hutang malah tambah banyak hutangnya eh malah dipenjara yaudah itu bentuk cintanya mungkin di penjara ketemu satu sel dengan ustad yang dianggap teroris tambah sekali kita keluar itu kita gak pernah tahu ya banyak teman-teman yang akhirnya mendapat hidayah itu jadi angkap aja bukan penjara tapi pesantren ya Masya Allah itu ya warham walaupun kita boleh sampaikan apa bentuk cinta yang kita inginkan warham sakinahkan keluarga ini berilah rahmat keluarga ini ya Allah ya berilah rahmat di antara hati-hati kami ya Allah dan keluarga ini ya berilah cinta ilham kak cinta darimu kepada kami nah terselah teman-teman minta apa yang penting temanya cinta ya rahmat warhamni wajburni tutuplah ya Allah aib aibku tutuplah segala kesalah-kesalahanku ya entah itu tutupi dari manusia atau ditutupi di hadapan Allah dua hal kok bisa ditutupi dalam Allah di hadapan Allah ya bisa jadi tutupi di hadapan manusia Allah tutupi kita ya ditutupi jadi orang tutupi kita mau baik aja nah itu cara Allah menutupi ya lalu apa tutupi dari hadapan Allah bagaimana mungkin Allah gak mau melihat tapi bisa ada caranya ya bukan berarti Allah gak bisa lihat keburukan kita tapi Allah gak mau lihat-lihat keburukan kita karena apa kita banyak beramal soli ini pas pembahasan kita ini ya teman-teman anak hamba ya hamba itu buruk orang yang ngerasa buruk akan cinta membaiki diri ya kan merasa buruk wajahnya akan sibuk membaiki wajah ini ditutupi dia sibuk menutupinya kan gitu karena ngerasa nah kita tuh ngerasa gak kita banyak buruknya kalau ngerasa maka harusnya kita sibuk menutupi keburukan kita di hadapan Allah kalau di hadapan Allah kita coba tutupi Allah akan menutupi kita keburukan kita di hadapan manusia ya jangan fokus menutupi keburukan di hadapan manusia tapi ke Allah enggak nah itu namanya menghilangkan manusia lebih cari pendangan manusia tapi sibuklah beramal salih sibuklah melakukan kebaikan kebaikan apapun itu perbaiki bacaan Quran itu juga amal salih perbaiki sholatnya itu juga amal salih senyum juga amal salih senyum-senyum sendiri itu mah harus ke rumah sakit ya pokoknya gitu berbanyak amal salih jadi Allah tuh gak melihat-lihat keburukan kita Allah melihatnya amal salih lagi nih amal salih lagi ya ingat amal salih saatnya dua niatnya dan caranya benar ya jadikan mandi kita bernilai pahana bernilai amal salih pakai handuknya kita bernilai amal salih semuanya bernilai amal salih pastikan makanya sering akalnya itu sering dipakai sering dinyalakan aja ya start gitu ya terus berpikir-berpikir-berpikir udah benar-benar amal aku yang ini yang ini udah benar-benar ini dapat pahala enggak ya kira-kira lihat aja niatnya benar caranya benar ya jadi ya teman-teman kemudian jadi realisasinya ketika kita minta ditutupi aibnya di luar salih harus gimana sibuk lah beramal salih jadi berarti kalau kita gak sibuk beramal salih termasuk sibuk mencari ilmu juga sibuk beramal salih jadi kita tahu mana baik mana buruk kan jadi gak bikin keburukan lagi hanya kebaikan aja yang kita perbuat nah jadi teman-teman bohong berarti kalau kita minta tutupi aib tapi kita di luar salih tidak berusaha mencapainya ya lalu gimana angkatlah derajatku ya diangkat derajatnya nah kalau mau diangkat derajat sama Allah siap-siap juga dapat ujian biasanya begitu ya kadang-kadang kalau datengin itu ya kucing tetangga ee lagi ee lagi bepis lagi ketika kita sabar nah diangkat derajatnya sama Allah jadi kita melakukan itiar-itiar apa mungkin di luar salat kita kalau pengen diangkat derajatnya sama Allah banyak ya teman-teman amalan-amalan Allah itu mengangkat derajat kita termasuk apa orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah dibandingkan orang yang beribadah ya kurang lebih begitu lah lebih lebih setingkat diantara orang yang karena ada yang banyak yang ibadah tapi gak pakai ilmu maka ibadahnya juga sia-sia dan ilmu tanpa amal juga sia-sia maka awalnya dengan berilmu aja dulu kita diangkat derajatnya oleh Allah apalagi kalau mengamalkannya pasti lebih diangkatkan di derajatnya oleh Allah termasuk ada bagaimana salah satunya membaca Quran perbanyak baca Quran karena setiap huruf yang kita baca itu nanti akan dihitung sama Allah ada hitung-hitungannya ibaratnya misalnya satu huruf sama dengan satu meter misalnya ya maka sebanyak apa huruf yang kita baca membaca Quran nanti didimbang soal itu dihitung di dunia maka sesuatu yang tadi akan terus diangkat oleh Allah oleh malaikat naik terus naik terus naik terus terus naik ke atas ke atas ke atas ke langit satu dua tiga terus ya mungkin dilewati itu surga terus sampai ke titik dimana bacaan terakhir yang dia baca ketika dia membaca Quran sudah stop disitu titiknya insyaallah jadi diangkat derajatnya orang yang bersabar diangkat derajatnya orang yang bersyukur diangkat derajatnya orang yang tawadu diangkat derajatnya banyak caranya maka praktekin ada ihtiya untuk agar derajat kita diangkat oleh Allah jadi jangan menghinakan dia sama makhluk sama manusia nah lalu apa menghinakan dia itu berarti kita mentaati mentaati makhluk bukan mentaati Allah boleh sih mentaati makhluk tapi jangan sampai bentuk perintahnya adalah yang menanggar perintah Allah kemudian warfa'ani warzukani nah ini ya yang pengen umroh yang pengen haji nangis yang pengen hutangnya lunas nangis warzukani yang pengen tambah langsing nangis berilah rejeki lebih langsing yang pengen jodoh yang pengen anak yang pengen nangis disini karena rejeki itu luas teman-teman ada rejeki yang maknanya umum ada yang maknanya khusus rejeki yang maknanya khusus adalah berapa harta emas perak uang rumah nah itu ya tapi dengan rejeki maknanya umumnya itu apa yang kita minta inginkan nangis nangis disitu sama Allah beri anak yang salih disitu nangis apalagi minta apa ya apa aja karena tiap orang pasti beda-beda permintaannya itulah apa warzukani wah dini nah ini berilah kami petunjuk ya Allah minta taufik nangis sama minta taufik aku memang belum layak dikasih taufik olehmu ya Allah tapi engkau bahal luas rahmatnya berilah aku taufik ya Allah nah optimis sama Allah ya aku yakin memang banyak doa saya menghalangi taufik yang turun darimu ya Allah ampun ya dosa-dosa tadi ampun ya selalu ya Allah kalau aku lupa aku dapat taufik darimu ya Allah aku butuh ya Allah taufik dan ingat kita butuh taufik untuk apa teman-teman ngurusin anak kita kita butuh taufik untuk bisa menghadapi suami dan keluarganya menghadapi teman-teman kita menghadapi karyawan-karyawan kita mungkin teman-teman kerja tetangga semuanya kita perlu taufik untuk itu bahkan orang taufik adalah orang yang merasa di dunia ini hanya dia yang butuh taufik kalau itu enggak saya yang paling butuh taufik makanya doanya juga bukan memperbanyak doa untuk orang lain ya maksudnya ya Allah kasih anak saya luaskan buka hatinya suami saya buka hatinya motor saya buka hatinya ini buka kasih mereka taufik kok mereka kita enggak kita doakan diri kita dan ini terjadi pada iblis ya teman-teman iblis itu terjadi pemimpin para malaikat pernah datang suatu hari ada kejadian di surga itu di pintu surga ada tulisan akan ada hamba Allah yang terusir dari surga nah malaikat itu panik lalu mereka berdoa kepada Allah eh kepada Azazil itu bilang gini Azazil doakan kami supaya kami itu tidak termasuk yang terusir Azazil terus mendoakan tiap ada yang minta didoakan didoakan tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri ternyata yang gimana yang diusir itu dia gitu ya oleh Allah nah kita jangan sombong kayak gitu ngedoain orang lain banyak tapi lupa doain dari sendiri doakan diri sendiri dulu minta taufik kepada Allah ya lalu perbanyak doakan orang lain bagus tahan butuh taufik itu apa teman-teman yang penting itu bisa jadi ya misalnya kita minta orang tersayang kita berubah bisa jadi sampai tapi yang paling mungkin itu apa kita dikasih taufik untuk menghadapinya maka minta itu kita aja minta dulu gitu kita pengen utang lunas tapi yang lebih utama itu apa kita punya dikasih taufik oleh Allah agar bisa menghadapi kalau utangnya belum lunas agar bisa tetap bisa tawaka tetap bisa ikhlas ke sana butuh taufik untuk itu maka minta lah nah pas wahdini itu menjerit kasih ya Allah taufik bayangin masalah kita anak saya begini ya Allah kasih saya taufik ya Allah gitu ya nah karena ini ke wahdini ke saya ya teman-teman ini dimintanya berdoa untuk diri disini lalu tadi apa wahdini wa'afini ya wa'afini yaitu sehat pikiran ya biar kita nanti saya berpikir positif ya Allah biar saya nggak negative thinking melulu ya Allah biar saya terus berbaik sangka kepada engkau dan kepada makhlukmu ya Allah ya kepada manusia bisa berbaik sangka biar saya nggak overthinking ya Allah gitu ya nah itu teman-teman disini doanya wa'afini ya karena teman-teman kalau kenapa bukan sehat fisik yang diminta disini karena teman-teman sehat fisik ya bagus tapi kalau pikirannya sakit gimana walaupun fisiknya sehat males ibadah gitu ya tapi walaupun sakit badannya tapi pikirannya sehat dia tetap ibadah tetap ilas tetap sabar ya dalam sakitnya tetap menghama kepada Allah makanya utama itu sehat pikiran makanya yang bakal pertama dari Allah itu pikiran akal ya kalau itu sehat insya Allah hati juga jadi lapang ya badan juga lebih cepat sehatnya ya walaupun sakit sabarnya luar biasa lapang luar biasa ketika pikirannya sehat wa'afini nangis selama cerita lalu apa wa'afu'ani nah di depan itu minta ampun di belakang minta maaf apa bedanya ya maafkan aku ya Allah jadi kalau gufur itu bedanya jangan wa'afu'ani dari afun sekarang kan doanya juga gitu ya Allahumma inna ka'afu'an ya karim ya karim ya Allahumma sampai doa ayuh angkat tangannya Allahumma inna ka'afu'an karim tuhibul tuhibul afu'afu'an wa'afu'ani ya karim Allahumma inna ka'afu'an karim tuhibul afu'afu'ani ya karim Allahumma inna ka'afu'an Allahumma inna ka'afu'an pemaafan darimu ya nah pemaafan tuh gini teman-teman kalau gufur gofar ya kita nih punya catatan dosa nih ya minta maaf minta ampun kepadalah astagfirullahal al-assim ya Allahumma inna ka'afu'an dihisap tuh gitu pas dihisap itu catatan dosa imansi ada tapi ada keterangan sudah diampuni tapi kalau afu'an al-affu' itu adalah didelet catatannya jadi gak dihisap lagi gak dibahas sama Allah ya bener-bener dianggap gak ada afu'an kalau dapat ampunan juga udah untung banget kita ya tapi kalau catatannya hilang kan hisapnya lebih singkat ya makanya sempurna kan afu'an karim banyakin doa itu ya tuh ibu'l afu'afu'an na ya karim nah kalau itu kan pakai nak ya Allahumma inna ka'afu'an karim tuh ibu'l afu'afu'an nah bayangin ya saudara-saudara kita semuanya bayangin saya juga ya teman-teman ya kalau perlu ada kalau ada orang-orang yang spesial di hati kita nah sebut namanya ya pas kita bilang apa tuh ibu'l afu'afu'an na ya karim si A misalnya gitu ya khusus on ya atau si A ya misalnya bukan sih lah misalnya orang tua kita khusus on ya ya atau guru-guru kita khusus on ya gak apa ujah banyak ya terserah kalau waktunya panjang bahkan ada seorang ulama yang kalau sujud itu sampai kurang lebih 100 nama disebutkan didoakan satu-satu ya Masya Allah ya teman-teman luar biasa kita luar biasa juga ya karena terus belajar insya Allah tinggal dipraktekin ya nah itu jadi bayangin kita minta permintaan yang berat-berat loh permintaan kita tuh besar-besar loh maka hadirkan rasa miskin rasa butuh sama Allah nangislah ya merendahkan kepada ketika memintanya bersederhanalah dalam duduknya ya dan realisasikan kalau kita pengen di maafkan sama Allah tadi tetap ya beramal soli ya banyak amal soli jangan lalah kalau pengen dimaafkan Allah ya jangan diulang-ulang kalau kepala sehat ya jangan sampai terlalu dalam kepala sehat seperti itu ya nah itu teman-teman mungkin hmm sebentar jam berapa sekarang ya ada waktu sekitar 5 menitan lagi boleh deh ya kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan ya tapi khusus ya ingat jangan nanya Fiki nanti ke TSI ada TSI enggak TSI tadi menurut saya omongin loh ada enggak TSI-nya ya bisa belajar sama beliau nanti kalau Fikih ya insyaAllah ya teman-teman silahkan ada yang ditanyakan saya saya Mbak Dila Mbak Dila Mbak Dila libur ya jangan kerja terus libur aja Alhamdulillah libur seminggu Mbak Dila ini dalam bacaan antar gerakan itu kan biasanya Allah Mbak Dila nah apa rahasianya ketika dari ruku ke ibtidak itu sami Allah liman hamidah gitu saya penasaran aja apa rahasianya atau apa ya Mbak Dila kalau tanya rahasianya hanya Allah yang mengetahui rahasianya yang jelas kita itu gini hikmah dibalik bacaan-bacaan tadi yang sesungguhnya yang mengetahuin hanya Allah dan ketika kita menyampaikan kepada manusia hanya menyampaikan apa-apa yang disampaikan Allah saja yang dibukakan oleh Allah saja gitu ya yang dibukakan oleh apa Allah itu hikmahnya termasuk misalnya ketika kita membahas ruh bahkan Nabi Sallallahu Salam itu katakanlah gitu ya kata Allah itu kalau mereka bertanya kepada menonton ruh ya katakanlah ya bahwa yang ditanya pun tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya kan gitu ya karena yang sangat sedikit yang Allah bukakan hal-hal goyid gitu termasuk dalam hal ini ya sejauh yang saya pahami sependek lah saya yang belum jauh-jauh sih pahami sependek yang saya pahami Mbak Dila apa yang sudah saya sampaikan saja terkait apakah ada hikmah lain dibalik itu kenapa dan seterusnya saya belum mendapati mungkin saya juga jadi perlu belajar lagi jadi kepikiran juga dengan patah yang Mbak Dila gitu ya yang lain itu pakai takbir yang ini khusus kenapa Samiya Allah ya itu kadangkala Allah itu membukakan kenapanya kadangkala juga tidak dibukakan ya misalnya 1 banding 2 masalah apa tuh masalah waris ya sepertinya Allah tidak memberitahukan kenapanya tapi manusia mencoba mencari-cari kira-kiranya apa gitu ya oh karena wanitama tidak perlu menafkahi laki-laki perlu menafkahi sepertinya itu bukan karenanya ya karena kalau pakai itu alasannya 1 banding 2 nanti kan jadi banyak dalil karena sekarang perempuan juga menafkahi jadi 1 banding 1 aja kan gitu ya karena nggak ada dia seolah nggak disebutkan pokoknya harus begitu 1 banding 2 ya udah gitu nah jadi dalam hal ini pertama saya belum tahu yang saya tahu hanya itu saya yang disampaikan ke Mbak Adila nah mudah-mudahan nanti dipertemukan oleh Allah ya kalau itu betul Allah itu menyampaikan hikmah di balik itu apa ya kita mudah-mudahan dipertemukan oleh guru yang bisa menyampaikan hal tersebut kalau Mbak Adila atau teman-teman duluan tahu jawabannya nanti boleh share itu di grup ya nah dapat nih dari Ustadz Ando senang kan kita berbagi ya nah insyaallah begitu Mbak Adila mohon maaf lebatin keterbatasan saya jangan berkenal lah kayak Ustadz nah sambil nunggu yang bertanya ya nih teman-teman sampai pertemuan ke-23 ini saya pengen dengar dong dari teman-teman kira-kira ada saran masukan atau ada yang dirasakan ada perubahan atau enggak ya atau terlalu gimana pembahasannya boleh dong ya karena ini memang perdana ya saya menyampaikan selat khusus sampai sekian pertemuan ya sebagaimana evaluasi silahkan dengan senang hati saya dengarkan kritik saran yang membangun ya gitu ya kalau dapat manfaat mungkin boleh disampaikan manfaatnya silahkan teman-teman ya enggak 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 saya tandain wah ini nih ngeritik saran saya tandain enggak ya misalnya walaikumsalam saya siapa nih Bati oh iya Mangga Bati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Ini testimoni ya Ustaz testimoni dulu untuk pelatihan sholat khusus ini luar biasa bagi diri saya sendiri sangat bermanfaat banget jajah umul khoyir kepada panitia kepada ustazah yang sudah mengadakan ini jadi saya benar-benar dari merasa tertampar kemudian oh sadar bahwa saya itu masih banyak apa yang masih banyak banget dosa terus mulai memperbaiki hubungan dengan Allah kemudian setiap pelajaran yang ustazah sampaikan biasanya saya ulang lagi di Facebook seperti sekarang karena saya telat baru buka WA jadi nanti dipelajari di Facebook saya catat Alhamdulillah sedikit-sedikit saya terapkan dan untuk ini nggak ada saran nggak ada sih lebih enak seperti ini jadi udah ada pertemuan terus nanti di Youtube jadi nggak hilang kita kalau misalnya catatan itu ada ketinggalan kita bisa murojaah bisa nyusul bisa dibikin catatan lagi itu kemudian jadi bagi diri saya sendiri jadi makin sadar bahwa saya itu hamba tujuan saya itu adalah untuk menghamba kepada Allah dan ketika saya sekarang dikasih nikmat oleh Allah udah punya suami berarti saya juga ingin mengajak suami supaya sama-sama menghamba ketika saya dikasih amanah anak saya juga ingin menjadikan anak-anak saya itu menjadi hamba Allah supaya supaya ketika saya bertemu dengan Allah bisa mempersembahkan mereka memberikan amanah dari Allah itu anak-anak saya dalam keadaan fitrah saya dalam keadaan fitrah suami dalam keadaan fitrah itu mungkin Ustaz ya terus yang ingin saya tanyakan saya juga ingin bertanya ketika saya bagi proses ini untuk sholat husu untuk mulai menghamba kepada Allah tapi kadang suami suka tidak terima saya belum misalnya ngajak ayo pak enggak belum cuma kadang ketika saya sholat terlalu lama dimarahin itu kok lama-lama banget tidur apa sholat tapi bagi saya emang saya itu mahlakina saya enggak enggak ini cuma saya itu pingin ya Allah mudah-mudahan nanti saya bisa belajar bareng-bareng minta doanya dari semuanya semoga saya juga bisa mengajak suami untuk ikut pelatihan ini itu mungkin Ustaz ya tidak kumuluh masya Allah jadi keterharu ya masya Allah pokoknya kalau kita nikmat apa ya teman-teman kalau saya itu baru-baru kadangkala iya sih tahu gitu nikmat Allah itu banyak tapi kok dulu-dulu itu belum nyampe ke hati gitu udah sering guru-guru kita sering nyampein nikmat terbesar itu adalah iman dan iklam dalam hati saya nikmat terbesar buat saya itu kayaknya sembuh deh kayaknya kalau suami saya begini deh kalau anak saya begini deh jadi lalu-lalu pasti gitu emang iya ya nikmat iman islam yang ini ya tapi ketika dapat dari para guru yang membahas tentang penghambaan ya Allah betul gitu ini tuh nikmat yang terindah itu gitu ya hidup itu rugi banget kalau kita tuh gak kenal siapa dari kita dan gak kenal rob kita bahkan keindahan yang paling nah itu memang mengenal Allah kita mengetahui adanya dia yang apa sama gitu ya itu adalah keindahan gitu teman-teman ya dan semoga ya kita ini salah satu ikhtiar kita gitu ya agar kita sama-sama terus bisa menghambat kepada Allah barengan terus maunya saya juga ya gak berlalu materinya sudah selesai juga ya masih pengen terus barengan sama teman-teman ya gitu rasanya begitu ya masalah semoga Allah mudahkan saya juga belajar terus mau belajar terus nah terkait dengan apa Buati ya dan mungkin ada diantara kita banyak yang merasakan seperti Buati ini ya kasusnya dengan pasangan kadang-kadang dengan pasangan kadang-kadang dengan anak-anak nah begini kita perlu hati-hati sekali ya hati-hati lagi kalau kita kita posisinya sebagai perempuan ya sebagai istri yang notabene secara psikologis kita tuh memang ada di bawah suami posisinya secara psikologis ya kalau dalam sadar bisa kan enggak ada tapi sama itu hubungan suami itu hubungan sahabiah tapi sekaligus ya suami itu makanya memang diberikan oleh Allah itu adalah jiwa kaum pemimpin istri jiwanya jiwa apa pelayan makanya taat ya dimintanya itu ya mimpi jiwa kaum itu memimpin tapi dimintanya apa memimpin dengan makruf ya jadi kalau suami itu tadi sepaket memang jiwa kaum diberikan perintahnya adalah karena kalau ada perintah ma'ruf para suami itu otoriter gitu kan menjaganya dengan perintah ma'ruf kepada keluarga bahkan dikatakan laki-laki terbaik di antara kalian adalah ya bukannya hafal Quran yang hafal hadis jadi ulama bukan adalah yang paling ma'ruf kepada keluarganya bahkan Rasulullah memotivasinya akhirnya sampai segitunya ya Nah dan aku itu adalah yang paling baik terhadap keluarga ya kalau apa karena perempuan dikasih jiwa melayani Allah memberikan perintah taat karena kadangkala godaannya melayani tapi kadangkala ya itu ya godaan gitulah pas lihat semuanya suami males melayani nya ya Nah kalau perintahkan untuk taat ya karena banyak ma'ruf untuk dodaannya itu ya tadi ada ujiannya wanita itu ada sifat melayani tapi ada sifat juga apa ya sifat yang dia punya potensi apa bengkok itu ya bengkok nah sehingga gimana Nah kita perlu memahami bahwa kalau ada orang posisi biasanya di atas kita secara psikologis ya kalau secara umur ya bisa dia mungkin lebih berdua kita tapi secara psikologis jadi di atas kita hati-hati ketika kita bicara dengan dia jangan sampai ketika kita berbicara dia tuh merasa jatuh ya ketuk ke-ke-ke-ke kedudukannya mungkin dia juga ngasih ada tapi bawaannya ketika kita kasih tahu kok tersinggungnya aku ya nah sebal banget nah banyak jadi gini intinya kata guru saya tuh begini ada katanya suami yang curhat ke saya Ustadz kami hijrah bareng gitu ya hijrah bareng ya kami sekarang banyak ya kami masih lebih apa tenang gitu ya dibandingkan dulu kami ya bisa apa bareng bapak bareng seterusnya tapi kata suaminya apa saya enggak bahagia Ustadz tapi saya enggak bahagia Kenapa karena kalau dulu nih dulu pas kita belum hijrah kita enggak tahajud nggak apa biasa aja tapi aja sekarang saya tahajud telat aja itu jadi berantem sama istri berarti gimana ya kita harus punya bekal tawadu tetep gitu teman-teman ketika kita udah lebih misalnya merasa lebih hijrah tawadu lah kepada suami kita dulu juga kan ke suami nggak paham sama apa-apa mungkin teman kita juga ngajak ngajinya lama banget ya bersabarlah dengan suami kita nanti kita berstrategi ya berstrategi saya juga dulu penan apa mungkin mengalami ya awal-awal nikah ya itu adaptasinya kan lama banget ya saya tuh orangnya orang asal gitu ya suami orangnya rapihan banget gitu itu adaptasinya luar biasa gitu ya sampai ada menemukan menemukan karena saya juga sering konsultasi nah kalau sekarang begini aja misalnya kalau suami mau pulang belum rapi nih rumah kita kasih pengumuman dulu sama dia di telepon di SMS dulu SMS gitu ya Abi udah mau pulang ya sampai dimana maaf ya kalau rumah belum rapi nah ternyata itu efektif dibandingkan pas nyampe rumah belum rapi terus kita jelasin jadi seolah diterimanya itu sebagai bela diri nah gitu ya ternyata nah dengan metode begitu akhirnya lanjut dari Allah nah itu temen-temennya praktekin jurus-jurus dari Allah pasti sukses bukan kita yang kita yang hebat tapi apa yang hebat yang ngasih jurus itu ya eh lama-lama sekarang udah bisa Abi Umi mau kajian jam 7 tapi pasti rumah belum bersih gimana ya udah berangkat aja lah sekarang begitu gitu ya bukan serang sih udah udah lama ya nggak nggak butuh lama tapi tadi pakai jurus-jurus tadi dilakukan gitu ya masih asing berjebab itu ya Oh dari keluarga itu yang tadinya kewarung aja sampe pakai celah pakai kos pakai dulu mau diomainin macem-macem ya macem-macem terus ada biasa kalau di kampung itu ya tetangga laki-laki langsung masuk ke rumah terus kalau dia masuk sepanik kabur gitu kan ya itu kan bikin orang-orang syok gitu kaget kenapa ini gitu ya aliran apaan macem-macem ya sampe akhirnya yang penting apa yang penting saya lakukan aja biru lolidain nggak ngebantah nggak apa digituin udah diomain biru lakukan apa yang Allah minta saya lakukan nah ternyata lama-lama-lama apa tuh gitu ya tanpa perlu saya jelaskan ini udah betul aku mungkin enggak setahun dua tahun butuh waktu banyak pastikan gimana nah nah jadi ya mungkin kalau selalu belum beridur kita lama-lama sholat pastikan dulu sebelum sholat selesai kan dulu urusan kita dengan suami tapi ada ada apa mau makan mau apa nggak ya ini mau sholat boleh gitu ya Nah gitu berstrategi aja dulu ini waktunya bisa maulah boleh nggak bisa ya gitu ya atau ya jangan lama-lama ya udah jangan lama-lama tuh berapa menit nah tanyain aja gitu ya biar dia senang bahwa memang dia tetap terjadi fokus utama kita juga gitu ya sebetulnya kalau udah komentar begitu lagi mohon maaf ya deskriologis laki-laki kalau istrinya lebih tahu duluan panik jiwanya panik walaupun dia nggak sadar ya panik itu wah nanti dia di atas saya dong secara keilmuan aku masih didengarkan ya aku masih di aku masih jadi sempurna perhatian dia nggak ya makanya kalimatnya begitu lama banget ya sebetulnya tadi sedang mancing aku masih dianggap nggak gitu kurang tapi dia nggak sadar begitu biasanya tapi ini yang saya dapat dari para guru seperti itu ya jadi jagalah hati beliau agar beliau merasa tetap menjadi seorang keuang yang walaupun kita udah mungkin ada perubahan dari sisi ini dan jaga hati ini setan tuh gitu ya jangan seperti itu ya semoga mudahkan teman-teman yang sedang berjuang hijrah ya makanya cari teman inget ya silatul lazina an'am ta'ala him itu ya berilah ya Allah jalan apa diberikan dan guru dan sahabat yang terbaik agar jalan pengambahan ini lebih mudah lagi ya Insyaallah terima kasih lah ya mustajah bismillah 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 ya gitu sama ada saya juga teman saya ya beliau fokus dakwah tapi gitu suaminya sebenarnya pengemban dakwah tapi ketika istri terlihat makin sibuk dalam dakwah gitu ya kadang-kala kayaknya saya lagi nggak mungkin yang dikeluar kenapa ini nih kayaknya soalnya saya lagi pengen ngeliat aku masih didengerin enggak lagi dilarang nih ya udah ngikut aja dulu itu ya Nah ternyata kan cuma sebentar aja cuma butuh ada lagi yang mau pertanyaan teman-teman kalau nggak ada berarti kita sekian dulu ya Insyaallah kita ketemu lagi di gimana depan kakabah ya teman-teman Selamat Hari Raihidu Fitri ya Masyaallah semoga betul-betul Ramadan ini selesai Ramadan kita menjadi hamba yang makin bertakwa ya makin bertakwa ya Allah mudahkan kami Allah Ya cukup saya saya kadang-kala kalau begini nggak pandai juga berkata-kata pokoknya cinta saya buat teman-teman semua Insyaallah kita sini hadir di sini ya semua semata-mata karena Allah sebarat amin saya bro balamin amin ora balamin 360 aja terus ajaương ya sekir sekali bakal selalu ilmunya Amin Kalau sehat lalu Iya amin Maaf melibatkan Maaf melibatkan semuanya Saya pamit ya Tutup ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam